Assalamualaikum Bah, coba lihat di atas Barusan ada ular hijau terbang di atas makom Itu ularnya agak kecil tapi panjang ya Jadi pemirsa ini adalah makom atau petilasan jadi Syekh Aulia Mansur Tadi kita sudah berdoa Di akhir doa tadi kebetulan langsung di atas saya tadi terbang seekor ular hijau ya Saya tidak tahu itu maksudnya apa Tapi memang kita sekarang berada di hutan dan biasa selalu ada pertanda seperti itu Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Selamat pagi pemirsa Hari ini saya trip solo ya Jadi saya akan naik ke salah satu gunung kecil ya Sebenarnya lebih layak disebut bukit tapi di kampung disebut gunung ya Jadi nama gunung ini adalah gunung pasir kelotok ya Letaknya di desa Cijulang nih Pak ya Desa Cijulang kecamatan Jampang Tengah Jadi ceritanya gunung pasir kelotok ini kisah turun temurunya adalah tempat petilasan ya Yaitu petilasan Syekh Aulia Mansur dan Pangeran Kalijagat Pangeran Kalijagat Saya karena pendatang saya tidak tahu persis kedua tokoh tersebut Mungkin bila ada warga sesepuh Sukabumi yang tahu tempat itu Nanti bisa tanya-tanya dengan Abah Ngkus Saya akan dipandu oleh Abah Ngkus yang mengetahui persis lokasi tersebut Oke kita naik gunung Kita akan mapai di tepi sawah ya sawahnya pada kering itu Mungkin kalau ini nanti video recordingnya terlalu lama Sebagian video akan saya takat ya untuk mempersingkat waktu Karena cukup lama 30 menit paling cepat Satu jam paling lama ya Nama itu nama Raden Surya Kencana itu Oh iya Jadi jalan masuk ke petilasan Raden Surya Kencana ada di atas ini Cuma karena sudah lama tidak diurus tidak dikunjungi Kemudian kuncen pendahulunya juga sudah tidak ada Jadi penandanya itu sudah hilang Jadi Abah Ngkus sendiri sudah lupa ini Tempatnya di sebelah mana ya Dalam perjalanan ke Gunung Pasir Klotok ya Di depan saya ada Buah kecil-kecil warna hijau ya Ini kata Abah Ngkus namanya tanaman Atau buah Bisoro Nah ini saya sudah peti Jadi Bentuk buahnya itu mirip buah Apa ya Tin ya Buah tin Saya pernah nanam di rumah ya Mirip buah tin Cuma ini tidak bisa dimakan ya Nah pemirsa di atas itu Adalah puncak Gunung Pasir Klotok ya Jadi kebetulan Sebenarnya saya tidak ada niatnya Hari ini itu tidak ada ya Untuk kunjungan ke sini Kebetulan Abah Ngkus mengajak dadakan Kenapa hari ini Ya alasannya Satu Ini adalah Tanggal 13 bah Eh tanggal 13 Oh tanggal 13 mulut bah ya Satu tanggal 13 mulut Yang kedua Malam Jumat Yang ketiga Ini bulan mulut Jadi Dulu-dulu sekali itu Kalau bulan mulut Di Atas Gunung Pasir Klotok itu Rame sekali Para peziarah Bukan hanya dari Sukabumi bah ya Dari luar Sukabumi Dari Cirebon Dari Bogor Ada jalan di sana Abah mau ngajak saya Lewat jalan Pintasnya ya Biar gak muter Ya ini juga Jalan pintas ini jalan yang gak biasa Kata si Abah Jadi sepertinya memang ada orang yang Berkunjung ke sini juga ya Bekas maksudnya bekas orang yang berkunjung ke sini juga Kalau lewat jalan ini Ini nanjak ya Curam Tapi kalau lewat yang tadi Itu muter gak curam Kelihatan Itu Gunung Pasir Kawung Atau Pasir Hanjuang ya Disana Kersang Gak ada pepohonan apapun ya Dan ini bersebelahan dengan gunung yang di atas kita disana Gunung Pasir Klotok ya Wah ini kita mulai Nanjak Olahraga ya ini ya Olahraga Lintas alam Ini Trip ekstrim namanya Bangkus ini aja yang Udah lama ini kemarin baru kesini lagi Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Saya berdoa dulu ya Amin Ayo Tadi saya kira Saya kira ini Kuburan Ternyata bukan Bentuknya seperti kuburannya Ya kita istirahat dulu sejenak disini Kayaknya saya perlu Ngudut dulu ya Biar agak Enak gitu Sampai jumpa Assalamualaikum Assalamualaikum Ini kita tepat berada di puncak Puncak gunung Makomnya yang mana bah? Ini Oke pemirsa Tepat Tepat di depan saya ini Adalah Titik Makom Atau petulasan Seh Seh Aulia Mansur Jadi saya sudah berada di lokasi ya Seh Aulia Mansur Seh Aulia Mansur Wah Coba lihat di atas Barusan Barusan ada ular hijau Barusan ada ular hijau terbang di atas makom Jadi kita sudah berdoa Jadi kita sudah berdoa di akhir doa tadi kebetulan langsung di atas saya tadi terbang Seekor ular hijau ya Jadi saya tidak tahu itu maksudnya apa Tapi memang kita sekarang berada di hutan dan bisa selalu ada pertanda seperti itu Jadi mohon pemirsa siapapun yang berkunjung di sini Jangan membuat kotoran di sini ya Kalaupun perlu justru membersihkan di sekitar area makom ini ya Area petulasan ini ya Di sini tidak boleh Di sekitaran sini ya Di sekitaran gunung ini tidak boleh Kencing sembarangan Apalagi BAB sembarangan Jangan mengotori tempat ini Itu pesan dari Sesepuh dan generasi-generasi yang Penerus juru kunci di sini ya Ini posisinya kita berada di gunung Pasir Kelotok ya di depan saya Ini persis adalah makom Syekh Aulia Mansur Salah satu penyebar agama Islam Saya akan coba lihat view-nya dari udara ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! disana untuk minum ya merokok juga disana ya bahari eh pangeran kali jagatnya satu itu satu makom disini juga Oh gabung Iya iya oke oke jadi pemirsa Syekh Aulia Mansur dan pangeran kali jagat pangeran kali jagat ya itu satu makom disini jadi itu satu makom jadi mereka berkompromi mereka berdiskusi mereka ngobrol itu disini ya karena tadi saya hanya menyebutkan eh makomnya Syekh Aulia Mansur saja ternyata sekaligus yang makomnya pangeran kali jagat juga disini ya Oke terima kasih kita kesini niat baik dan kita sudah selesai dengan selamat Assalamualaikum Nah ini pemandangan di luar dari makom ya di luar dari area makom seperti ini pemandangannya ini tanah campang ya campang tengah nah itu adalah gunung-gunung apa tadi apa pasir kaung atau gunung pasir kaung yang lebih terkenal tuh ya disana itu disana nggak ada tempat apa-apa ya jadi saya pengen naik ke gunung pasir kloto ini sebenarnya udah hampir setahun yang lalu pemirsa ya cuma karena kendala saya sendiri waktunya terbatas kemudian abah juga waktunya terbatas karena setahun yang lalu kan masih banyak musim hujan jadi masih bercocok tanam gitu ya jadi baru hari ini kelakon baru kali hari ini terlaksana bisa istirahat dulu nih ngerokok-ngerokok dulu disini ya jadi rata-rata peziarah disini itu bisa sampai satu hari ya karena memang mereka berdoa biridan tawasulan ya jadi rata-rata apa namanya seperti itu kalau saya kan tujuannya lain saya tujuannya salah satunya ya ingin mendokumentasikan tempat yang bersejarah biar tidak apa namanya biar tidak hilang jangan sampai generasi-generasi tidak tahu ya ingat tempat apa namanya untuk bersiarah ya jadi bukan tempat untuk hal-hal yang negatif ya jangan sampai apa melakukan hal-hal yang syirik ya karena kita umat Islam jangan sampai kita melakukan hal-hal yang syirik jadi itu pesan saya dan pesan abah oke terima kasih